Kiai Haji Mujab Tohir adalah Ketua Lesbumi NO pada era tahun 1960-an. Kiai Haji Mujab Tohir lahir pada tanggal 16 November 1924. Kiai Haji Mujab Tohir adalah putra terakhir dari lima bersaudara dari Kiai yang bernama Mbah Kiai Tohir, seorang pengasuh pondok pesantren Mojoroto. Saudara-saudara dari Kiai Haji Mujab Tohir adalah Muhammad, Ismail, Ahmad, dan Idris. Menurut Guswida, Kiai Haji Mujab Tohir menikah pada usia yang cukup tua. Istrinya bernama Hajah Nur Hayati dan mempunyai tiga anak yaitu Muhammad Wida Juhan, Mila Juhita, dan Masria Kumala. Kiai Haji Mujab Tohir adalah seorang Kiai yang suka menulis. Dalam setiap tulisannya, Kiai Haji Mujab Tohir menggunakan nama inisial Mumo Supo yang merupakan singkatan dari Mujab Tohir Mojoroto Sukorjo Ponorogo. Menurut Guswida, nama inisial Mumo Supo itu adalah sebuah keroto boso yang diambil dari nama orang dan tempat asal yaitu di Dusun Mojoroto, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorjo Ponorogo. Kiai Haji Mujab Tohir pada masa mudanya turut berjuang melawan penjajah dengan bergabung dalam Hizbullah saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Ada lagi peristiwa ketika penumpasan pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Pondok Al-Bukhori di Mojoroto diserang oleh pasukan PKI. Kiai Haji Mujab Tohir datang membawa pasukan dan berhasil menumpas para PKI. Kiai Haji Mujab Tohir bekerja di Depak dan pernah menjadi Kepala KUA. Kiai Haji Mujab Tohir kemudian menjadi anggota di PRD Gulkar pada tahun 1982 dan menempati bidang MDI atau Majelis Da'wah Islamiyah. Kiai Haji Mujab Tohir menempuh pendidikan di Pondok Tebu Irang. Menurut Guswida, Kiai Haji Mujab Tohir dipondokkan di Tebu Irang oleh Mbah Tohir karena tahu di sana ada Kiai yang hebat. Sebelum Mondok di Tebu Irang, Kiai Haji Mujab Tohir menuntut ilmu di Pondok Dung Panji. Kemudian berpindah ke Pondok Jeresan, lalu baru pindah ke Pondok Tebu Irang. Kisaran akhir tahun 1945, Kiai Haji Mujab Tohir kembali ke Pono Rogo. Kiai Haji Mujab Tohir sering diundang untuk mengisi pengajian di pelosok-pelosok desa. Kiai Haji Mujab Tohir mempunyai kebiasaan ketika ceramah yaitu selalu mengajak umatnya untuk mengamalkan alam taro dengan tarmihim 11 kali. Tujuannya adalah untuk menghancurkan musuh-musuh yang ingin menghancurkan umat Islam. Setelah meletusnya Gestapo 1965, Kesenian Ryok mengalami kemunduran total. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, akibatnya banyak anggota BRP yang terbunuh. Bahkan ada pemilik ryok yang membakar semua perangkat ryoknya. Selama dua tahun masyarakat takut untuk memainkan ryok karena takut jika dikira simpatisan PKI. Kiai Haji Mujab Tohir merasa bahwa masyarakat Pono Rogo masih trauma akan kesenian ryok. Akhirnya berinisiatif untuk membuat sebuah kesenian baru. Berupa gajah-gajahan. Kesenian baru ini terinspirasi dari surat Alfil yang bercerita tentang usaha pasukan gajah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada awalnya kesenian gajah-gajahan tidak dipergunakan sebagai kesenian umum, tetapi sebagai propaganda politik partai Islam. Warok merupakan tokoh lokal Pono Rogo yang mempunyai ilmu kanuragan sehingga dihormati dan menjadi tokoh masyarakat. Para warok pada tahun 1970-an terkenal suka berbuat ponar. Menyikapi hal tersebut, pada hari Sabtu Pahing tanggal 19 Februari 1976, Bupati Sumadi memanggil para tokoh warok seperti Mbah Marti Kutu, Ngainan Tunggul, Ahmad Tobroni, Kancil, Pak Wari Pulung, Tukijo Bungkal, Mbah Kasni Gunopati, Megok, dan lain-lain untuk datang ke Pendopo Kabupaten. Menurut Bikan Gondowiono, mereka semua ditawari menjadi orang baik dengan cara ditawari menjadi pamong desa. Hal ini dilakukan oleh Bupati Sumadi untuk meredam tingkat kriminalitas yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehaji Mujabtohir memberikan nama kumpulan para warok itu dengan nama Inti, artinya Insan Takwa Ilahi. Menurut Bikan Gondowiono, tugas warok Inti adalah untuk membantu meningkatkan keamanan di wilayahnya masing-masing dan membantu keamanan ketika pentas reok. Sedangkan menurut Raden Tumenggung Joni Suprianto Hadiburo, warok Inti mempunyai tugas untuk mengayomi perjalanan pemerintahan Bupati. Menurut Gus Widah, Kihai Haji Mujabtohir dijadikan ketua warok Inti dengan harapan supaya para warok bisa belajar dan mencontoh perilaku-perilaku yang diajarkan Kihai Haji Mujabtohir. Kihai Haji Mujabtohir sendiri terinspirasi dengan gaya dakwah yang dilakukan Wali Songo, yaitu dengan menggunakan filosofi menangkap ikan di dalam kolam tanpa membuat keruh airnya. Pada era Bupati Ponorogo selanjutnya, warok Inti digunakan untuk mengamankan kemenangan Golkar dan Orde Baru. Sampai akhir era Orde Baru tahun 1998, warok Inti masih eksis di bawah kekuasaan dari Bupati Markum Singo di Mejo. Bahkan ketika reformasi menguak pepermukaan pada bulan Mei 1998, warok Inti ikut membantu dalam mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Ponorogo supaya tidak terjadi anarkisme. Tutor Ahmad Pobroni Torjo Akhir pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, Kihai Haji Mujabtohir kemudian berhenti dari kursi pemerintahan tahun itu juga. Kihai Haji Mujabtohir beralih membantu berdirinya PKB di Ponorogo yang dideklarasikan pada tanggal 29 September 1998. Warok Inti akhirnya mati suri pasca reformasi karena sebagian besar pengurusnya sudah berusia lanjut dan berbagai faktor lainnya. Kihai Haji Mujabtohir kemudian fokus dalam mengurus pondok pesantren dan pemerhati kebudayaan Ponorogo sampai tutup usianya. Kihai Haji Mujabtohir menutup usia pada tanggal 22 Januari tahun 2003. Pihak Pemda Ponorogo berkeinginan agar jenazah Kihai Haji Mujabtohir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Namun, setelah dimusyawarahkan dengan keluarga almarhum, akhirnya disepakati jenazah Kihai Haji Mujabtohir dimakamkan di Mojoroto, Sukorjo, Ponorogo. Salam Sejarah Salam Sejarah